Kudar jalan di kerasnya satu sisi dunia yang membuatku terjatuh dan terjatuh Halo teman-teman, selamat pagi hari ini saya sedang berada di kebun ya ini masih dekat-dekat rumah teman-teman, soalnya ini masih di perkampungan ya nah karena tadi kemarin saya herping selalu menemukan berbagai jenis tanaman hias ya yang sekarang sedang viral, nah jadi hari ini rencana kita mau bolang-bolang tanaman teman-teman ya siapa tahu kita bisa ketemu dengan hewan-hewan juga ya yang ada di sekitaran perkampungan sini teman-teman karena di sini banyak banget berbagai jenis tanaman teman-teman adalui ini masih dekat-dekat rumah nah di atas sana dalam rumah tuh ini masih area pemukiman ya perkampungan nah di sini banyak banget berbagai jenis tanaman bisa dilihat ya ini ada berbagai jenis tanaman yang saat ini lagi viral teman-teman ada jenis kolokasinya ke hutan ke kebun biasanya saya selalu menemukan berbagai jenis tanaman langka ya mudah-mudahan kita beruntung yuk lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati test selamat menikmati terkesan selamat menikmati eh mel lihat-lihat kita tekan homalomenat teman-teman tuh tapi kelihatannya ini bukan kelainan ya bukan variegata maksudnya ya ini cuma penyakit kayaknya ya Mel ya ini cuma penyakit teman-teman tuh jadi lihat loh jadi nggak semua daun yang memiliki warna beda itu kelainan atau variegata teman-teman tapi kalau yang seperti ini ini bukan variegata namanya tapi penyakit ya penyakit apalah kurang tahu saya yang jelas ini bukan kelainan atau bukan variegata teman-teman nah yang kita cari adalah yang eksotis ya yang variegata punya daun yang memiliki kelainan gitu teman-teman wah disini banyak banget ini jenis homalomena semua teman-teman jadi kita belum jauh-jauh ya nggak perlu jauh-jauh masuk ke hutan untuk mencari tanaman-tanaman mewah teman-teman tapi cukup diperkebunan di belakang rumah kita teman-teman karena disini masukkan masuk daerah lereng Gunung selamat ya jadi tanahnya bersubur dan tanamannya juga sangat melimpah sangat subur-subur teman-teman ada berbagai jenis tanaman juga ada suara binatang umat banyak banget suara binatang disini ya itu binatang kambing teman-teman karena di atas sana juga masih ada rumah dan biasanya di kampung itu di belakang rumah itu ada kandang kambing kandang ayam pokoknya banyak binatang ternak teman-teman ini banyak juga ada santosoma ya tapi sayang belum varigata ini ini kolokasia kalau nggak salah ya kolokasia eh eh mel 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 nah disini ada rumpunan kolokasia teman-teman nah tapi kita beruntung teman-teman lihat deh dari satu rumpunan ini ada mungkin ada satu atau dua pohon ini yang memiliki kelainan nah asik ini variegata teman-teman ini ya Oh bukan ini belum far Oke kita coba cari ini ya kita langsung cabut aja ya enggak papa kalau kita ambil satu pohon teman karena disini banyak banget ya rumpun dan banyak banget cukup melimpah jadi kalau kita ambil satu pohon itu enggak masalah artinya berarti enggak enggak menyebabkan kepunahan ya oke lihat Oh patah mel Oh enggak sih enggak aman Tuh kita ketemu satu pohon ya ini ke jenis tanaman kolokasi ya teman-teman ya Mbok bener Mel kolokasi apa ya Mel kolokasi ya lemgeko ya 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 Mbok Oh ya ini masuknya lemgeko teman-teman kalau enggak salah ya kalau salah silahkan eh kalian tulis di kolom komentar ya untuk jenisnya id-nya toh jadi lihat sangat mewahkan variegata nya wuuh bisa kerekos jelas ya Mel ya ini memang banyak banget sih ini agak-agak kuning ini men far juga enggak belum ya jadi diantara sekian banyak ini ya rumpunan ini satu rumpun cuma ada satu yang memiliki kelainan genetik ya variegata toh ini sampai tangkai-tangkainya pun juga ada belangnya atau temen-tangkainya ini ada warna belangnya putihnya toh ini daun barunya ini sangat mewah daun baru dan ini daun tua ya jadi ada 1234 daun-empat daun eh ada warna kuningnya semua ini warna kuning ya far kuning atau yellow variegata jenis kolokasia lemgeko kalau enggak salah kalau salah silahkan di benerin ya hahaha deh kita cari lagi yuk siapa tahu kita perlu buah aduh kirain kita cari kata lagi buka coba dong men coba sini aja nolnya agak enak jalannya men di jenis santosoma juga banyak jadi walaupun ini di kebun orang teman tapi enggak papa kalau kita minta ya kita cabut satu pohon itu enggak papa kalau disini ini bebas ya soalnya ini bukan pohon tanaman maksudnya bukan sengaja ditanam oleh yang punya kebun ya tapi ini memang tumbuh dengan sendirinya teman-teman jadi tumbuhan alam ini masuknya biasanya tumbuhan seperti ini biasanya walaupun enggak ditanam tapi mereka akan tumbuh dengan sangat lebat ya dan biasanya diman bisa dimanfaatkan juga untuk pakan ikan di kolam ya biasanya gitu teman-teman bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan dan kalau terlalu banyak juga biasanya dibabat ya karena dapat merusak tanaman yang lainnya ya jadi tanaman yang lain kurang subur karena tanaman liar ini terlalu rimbun di kebun sini teman-teman jadi termasuk tanaman yang bebas lah ya mau dicabut juga enggak papa sama yang punya kebun gitu teman-teman artinya enggak sengaja ditanam tuh jadi kita lanjut lagi yo kita temukan ular teman-teman jadi biasanya kita cari ular kita ketemu tanaman hias ya kita ketemu tanaman yang bagus nah sekarang kita tujuannya bolang tanaman kita malah ketemu ular teman-teman oke jadi seperti ini teman-teman jadi ular viper ini adalah jenis ular penghuni daerah dingin ya karena disini masih di area perkampungan dan termasuk daerah lereng gunung selamat teman-teman jadi ular viper seperti ini ya trimeresurus punisius ini masih dapat kita jumpai bukan hanya di hutan-hutan lebat ya tetapi juga di area perkampungan juga sering dapat diketemukan jenis ular berbisa tinggi dari golongan viperidai ini teman-teman trimeresurus punisius nah untuk ukuran trimeresurus punisius ukuran ini sudah termasuk ukuran dewasa teman-teman oke kita tangkap aja dulu ya biar lebih enak kita mereviewnya oke jadi jangan pernah meniru tindakan berbahaya seperti yang saya lakukan ya ini ular viper tinggi yang seharusnya enggak boleh disentuh dengan tangan-tangan kosong teman-teman jadi ini sudah termasuk ukuran dewasa karena dia jantan ya tuh jadi enggak perlu saya seksing saya udah bisa memprediksi jenis kelaminnya ya kalau ini adalah jantan jadi dapat dilihat dari visual dari warna motifnya juga nah tuh dia memiliki warna atau motif yang tajam teman-teman artinya berarti dia jantan untuk si pejantan dia berukuran lebih kecil daripada ukuran betina teman-teman tahu jadi dia jantan ya ular berbisa tinggi tapi karena hari ini tujuan kita adalah bolang atau hunting tanaman teman-teman dan kita ketemu ular kebetulan di kandang reptil ratofisial sudah banyak ya ular-ular jenis ini ini warna normal juga teman-teman Oke jadi ini kita rilis lagi aja ya Mel ya Oke kita rilis lagi aja tapi ini kan masih deket-deket kampung ngomel riwemel rilis Bapa Gawabaya Oke karena ini masih di tebun yang deket kampung ya deket rumah-rumah warga teman sedangkan dia adalah jenis ular berbisa tinggi ya jadi sebaiknya ini saya bawa aja dulu ya saya bawa dulu dan besok kita baru akan mencari tempat perilisan ya untuk merilis ular berbisa ini ini ya tentunya kita harus merilisnya ke lokasi yang lebih jauh dari pemukiman ya yang lebih jauh dari perkampungan karena disini masih sangat deket dengan rumah warga ya takutnya akan membahayakan warga di sekitar sini jadi kita harus merilisnya ke lokasi yang lebih jauh dari sini teman-teman kita bawa aja dulu dan kerennya kita hari ini beruntung banget dapat menemukan si cantik ini teman kolokasia lem kekau wah hahaha bener-bener tanaman yang joss lah mudah-mudahan jadi cuan yang banyak hahaha ya ya Romel kita tunggu beras ya Mel Oke kalau gitu kita lanjut lagi di tapi kita harus naruh ular ini dulu Mel kebetulan kita nggak jauh dari rumah teman-teman kita hanya ubak-ubek ya bolang ubak-ubek di perkebunan belakang rumah teman-teman saya lagi di gunung ya di rumah istri jadi belakang rumah udah perkebunan seperti hutan di Gunung Selamet ini teman-teman kita pulang dulu kita naruh ularnya dulu ke rumah dan naruh tanamannya nanti kita lanjut tinggal ke sebelah sana ya samping rumah ada kali kecil ada persawahan juga kita lanjut pulang di sebelah sana siapa tahu kita beruntung ketemu tanaman yang lebih mewah lagi teman-teman ya terima kasih telah menonton